Intro Tuhan Yesus, terima kasih Bapak kami yang baik Tuhan, biarlah firman yang akan saya bawa kami Bisa membuat kami semua mengingat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, aku tidak layak, aku percaya Tuhan yang melayakan, karena Tuhan ingin kami semua tahu Betapa besar cinta Tuhan terhadap kami semua Dan kami pulang dari tempat ini, lebih cinta lagi sama Tuhan Yesus Thank you Lord Jesus, in Jesus name we pray, hallelujah, amen Selamat sahabat, shalom Hari ini spesial karena mami mertua saya ada disini, say hi dong Dan ada adik ipar juga Udah lama banget, satu tahun yang lalu saya terakhir sharing di OCC Waktu itu mungkin nenek belum ada ya Satu tahun berlalu, dan waktu itu sebenarnya waktu Brian sharing Aku lupa kemarin atau waktu Brian sharing lah Gak tahu kenapa ada hati merasa Tuhan ada bicara mungkin dalam hati saya gitu Mengatakan it's time for you to share something gitu Dan aku akhirnya bilang sama Mike, Mike cuci bisa dapat jadwal gak? Malah minta ya Malah minta, minta jadwal dan akhirnya Aku ada disini dan diberikan judul adalah Faith that brings peace Nah mungkin Mike memilih peace, damai sebagai tema akhir tahun Karena tentunya kita sebentar lagi menghadapi tahun yang baru 2024 Dan penting sekali memang untuk kita merasa damai Kenapa? Karena ya damai adalah harta paling terindah Damai itu harta yang lebih dari uang Percaya atau enggak? Enggak percaya ya Katanya uang tidak bisa membeli kebahagiaan Tapi benar, kita udah tahu banyak cerita ya Orang yang kaya raya, terkenal, banyak uang Tapi endapnya hidupnya menderita dan malah ada yang bunuh diri, depresi Kenapa? Karena dia tidak punya damai Kenapa sih kita harus memiliki damai? Karena kita adalah anak-anak Allah Bener gak? Siapa disini yang anak-anak Allah? Amin Jadi kalau misalnya anak-anak Allah tidak memiliki damai Itu agak lucu Karena kita adalah anak-anak Allah dan Allah disebut sebagai Raja Damai Jehovah Shalom Nah di Yesaya 9 ayat 5 dikatakan Sebab seorang anak telah lahir untuk kita Seorang putra telah diberikan untuk kita Lambang pemerintahan ada di atas bahunya Dan namanya disebutkan orang sebagai siapa? Penasihat ajaib Allah yang perkasa Bapak yang kekal Dan dia adalah Raja Damai Artinya adalah kita sebagai anak-anak Allah Wajib Harus mengejar yang namanya damai Ya ilah aja boleh duduk Nah karena Allah sendiri adalah Jehovah Shalom Nah next Damai itu kan satu ketenangan ya Maksudnya minggu lalu sahabat lalu kita udah belajar Katanya Pastor Siapa namanya? Pastor Taufik Berlian Bener gak? Dia bilang banyak orang yang terlihat Baik-baik saja di depan Tapi hatinya bergemuruh Nah aku coba bayangkan adalah Part of life yang membuat kita seringkali tidak merasa damai Sebenarnya ada di area-area ini Tapi setiap orang berbeda Season berbeda Dulu saya pernah sangat sekali tidak merasa damai tentang finansial Saya tidak peduli tentang kesehatan Saya khawatir tentang family ya Carrier ya oke lah Relationship tidak pernah worry Tapi itu setiap orang berbeda-beda ya Nah waktu finansial waduh worry banget Khawatir banget Tidak damai hidup saya karena area ini finansial Tapi kalau ditanya saat ini Season hidup saya saat ini Saya mungkin lebih worry tentang kesehatan dan keluarga Dibandingkan finansial Karena sudah lulus, sudah belajar waktu itu Ya kan? Nah ini ada satu statement yang saya suka banget Dia dikatakan disini apa? What we worry about the most Often reveals where we trust God the least Wow Wow ya kan? Artinya apa? Hal-hal yang kita paling khawatirkan Itu sebenarnya hal-hal yang paling kita gak percaya Untuk Tuhan pegang dan kendalikan Jadi saya kalau sharing Saya juga worry itu adalah tentang family ya Khususnya anak-anak Saya worry mereka sakit Saya worry mereka kenapa-napa Saya baru ketika lihat statement ini Saya baru menyadari Berarti I don't trust God To take care of mereka Ya kan? Karena kalau aku percaya Tuhan aman Mereka aman di dalam tangan Tuhan Harusnya aku tidak perlu khawatir lagi Harusnya aku punya rasa damai itu Tapi aku tidak punya rasa damai itu Jadi kalau misalnya kerja nih dari Jakarta ke BSD ya Family Aku bisa di Jakarta percaya atau enggak gede bukan Jadi kalau misalnya lihat gede bukan itu worry gitu Jadi kalau lihat WhatsApp Aku sampai sekarang sama mba-mba dan Renner Anak-anak baik, anak-anak sehat Selalu gitu padahal hanya ke Jakarta ya Tapi balik lagi, setiap orang berbeda Setiap orang berbeda Part of life yang membuat kita seringkali tidak merasa damai itu berbeda-beda Tergantung season Tapi ingat, coba cek lagi Ya, sama diri sendiri Hey, berarti kalau kamu khawatir soal finansial Apa dikatakan? You don't trust God in that part Kalau lu gak khawatir soal career You don't trust God in that part Jadi ini yang harus kita tahu gitu ya Sampai sini aman ya Aman Oke, next Nah Ini ada Blue Zones Country Jadi ada lima negara Ada di Netflix Kalau mau nonton boleh Ada lima negara yang dikatakan disini Umur penduduknya adalah umur yang paling panjang Di antara seluruh dunia Ada Loma Linda Salah satunya orang Advent Di Costa Rica Ada di Sardinia Itali Ada di Ikaria Greece Dan Okinawa Jepang Nah, jadi di serial Netflix ini Dia meresearch Apa sih yang membuat orang-orang ini Bisa berumur panjang Nah, ada banyak ya Ada nutrition Adalah part-part line Tapi satu kesamaan mereka semua Mereka punya yang namanya iman Mereka punya yang namanya kepercayaan Kepada Tuhan Meskipun kalau misalnya dilihat Agamanya berbeda-beda But they have faith And then itu yang membuat mereka Salah satunya berumur panjang Karena mereka percaya Tuhan Mereka dapat rasa damai Ketenangan Dan mereka berumur panjang Coba kalau hidupnya khawatir terus Takut terus Umurnya panjang atau pendek? Pendek ya Katanya sumber penyakit semuanya nih Di pikiran katanya Gitu kan Tapi itu benar sih Kalau orang terlalu banyak pikiran Stress dia Ya begitu ya Umurnya gak bisa panjang Jadi Blue Zones Country Salah satunya yang paling kesamaan mereka adalah They trust God Gitu Mereka punya iman sama Tuhan Next Yuk kita lihat iman itu apa Ini juga satu ayat yang menurut aku powerful Ketika aku menemukan ayat ini Aku kayak Oh oke Benar ya Tetapi tanpa iman Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah Sebab barang siapa berpaling kepada Allah Ia harus percaya bahwa Allah Ada Next Berarti iman sama dengan percaya Allah Ada Kalau kita gak percaya Makanya tadi dibilang Area-area yang kita takutkan itu sebenarnya Kita tidak mempercayakan kepada Tuhan di area tersebut Kita gak percaya Allah itu lebih kuat Allah itu ada dan sebagainya Tapi iman itu sama dengan percaya Allah Ada Oke Next Nah cerita ini kita udah tau semua Jadi Bible story ini karena dari kecil diceritain mama Ya Mendy cari cerita Alkitab Udah langsung di kepala Oh ini Nah tapi Teringat di murid Yesus Murid Yesus ketakutan akan badai pada saat itu Padahal Yesus ada gak secara fisik bersama mereka Ada Ya kan Secara fisik loh Nah kita nih masih sering takut dan khawatir mungkin dianggap maklum Karena kita gak pernah lihat Yesus secara fisik Tapi murid Yesus saat itu ada Yesus di dalam kapal Tapi lagi tertidur Tetapi mereka ketemu badai Mereka takut Jadi artinya apa? Walaupun ada Tuhan secara fisik di samping mereka Belum tentu di dalam hati mereka mereka percaya bahwa Allah Ada Nah seringkali badai ada untuk mempertanyakan kepada kita Apakah kita percaya bahwa Allah benar-benar ada Benar gak? Kalau kita gak ada badai hidup kita tenang-tenang aja Mungkin kita gak merasa kita gak tau siapa kita Tapi badai mereveal kita untuk kita tau Oh sebenarnya saya percaya gak bahwa Allah itu ada Next Makanya disini saya bilang iman percaya bahwa Allah ada bukan secara fisik Tetapi percaya akan karakternya Tuhan meskipun kita tidak dapat melihatnya Karena Ibrani 1 ayat 1 mengatakan dengan jelas Iman adalah keyakinan dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Artinya kalau misalnya saya kasih nenat-nenat ini ada pointer ya Nah kamu beriman gak? Enggak karena kamu udah lihat pointernya ada benar gak? Tapi kalau misalnya kamu gak lihat disitulah kita di challenge Apakah kamu beriman sama Tuhan atau enggak? Jadi iman itu bukan percaya bahwa Allah secara fisik Tapi percaya akan karakter Tuhan meskipun kita tidak dapat melihatnya Next Nah apa buktinya? Buktinya adalah ketika Yesus sudah naik ke surga Kita tahu murid-muridnya luar biasa Mengabarkan Injil Disiksa juga Ya kan? Tidak baik tapi apa? Apakah keadaannya sama seperti di perahu? Apakah mereka ketakutan? Tidak Karena mereka sudah percaya bahwa Allah ada Mereka sudah percaya bahwa karakter Tuhan itu benar-benar ada di dalam hati mereka That's why mereka sangat beriman Mereka sangat berani Itu gak gampang ya family Jadi ketika murid Yesus Yesus ketika sudah tidak ada bersama dengan mereka Disitulah mereka mulai melakukan perkara-perkara besar Jadi walaupun Yesus tidak ada di samping mereka secara fisik Oke Next Ini juga satu statement yang Dari Pastor Craig Groeschel Apa katanya? You can Apa yang menjadi penghalang terbesar sih untuk kita bisa beriman sama Allah? You can have faith katanya You can have control But you cannot have both Jadi kamu bisa punya iman Kamu bisa punya control Tapi kamu gak bisa punya keduanya Wow, luar biasa kan? Artinya apa? Kenapa sih kita sering kali tidak beriman sama Tuhan? Karena kita masih mau kontrol semuanya Coba bayangin family Di area-area yang kamu udah gak bisa kontrol Disitulah iman kamu teruji Contohnya ketika saya naik pesawat Saya tidak bisa mengontrol lagi Itu saya paling worry gitu kan Naik pesawat saya tinggal duduk di atas langit Saya gak bisa kontrol Kalau nyetir mobil saya masih bisa kontrol ya Maksudnya merasanya masih punya kontrol gitu loh Jadi gak setakut itu Tapi ketika di pesawat When I don't have control Disitulah faith itu apa? Mulai aktif Jadi artinya Kita gak bisa punya faith Dan kita gak bisa punya kontrol secara bersamaan Itu gak bisa Jadi tinggal pilihannya kita adalah Kita mau serahkan kontrolnya ke tangan Tuhan Tapi nanti saya jelasin Bukan oke Tuhan serahin ya Semuanya saya gak ngelakuin apa-apa Gak seperti itu ya Tapi ini adalah You can have faith And you cannot have both Oke next Nah ini yang mau saya bahas Percaya bahwa Tuhan itu ada Penting Penting gak? Penting Tapi percaya karakter Tuhan yang seperti apa Menurut saya itu terlebih penting Jadi percuma percaya Tuhan itu ada Iya sih banyak orang yang bilang Do you believe God adalah Ya banyak ateis Gak percaya agama Katanya Ada yang percaya Tuhan Sebutannya apa Max? Tapi dia gak percaya agama Agnostik Gue percaya Tuhan ada Ya Tapi aku percaya disini Kita anak-anak Tuhan Kita punya Tuhan Yesus Nah sekarang pertanyaannya Tuhan Yesus itu seperti apa? Karakternya Karena percuma buat kita mengatakan Yes I believe Tuhan ada Tapi kita gak percaya karakternya Percayalah family Ketika badai itu datang Kita akan seperti murid-murid Yesus Kelabakan dan ketakutan Karena kita gak tahu karakternya Tuhan Gitu Oke Nah sekarang pertanyaannya Lalu iman apa? Lalu iman akan karakternya Tuhan Seperti apa yang dapat membuat hati kita tenang? Next Nah nomor satu Faith that brings peace Cara kerja Tuhan adalah 100% percaya 100% melakukan Yuk sebutin sama-sama 100% Nah kita udah tahu semua ayatnya ya Next Seringkali iman kita kosong tanpa perbuatan James 2 ayat 26 mengatakan apa? Faith without works is death Jadi banyak sekali saya lihat dalam kehidupan saya Yang menjelang 36 tahun ini Yang masih muda Tapi cukup melihat adalah gini Banyak orang berseru sama Tuhan 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 Saya udah berdoa Ya kan? Saya udah ke gereja Bahkan ada yang bilang Tenang aja Aku percaya Tuhan pasti akan membantu Tapi Dia tidak melakukan apa-apa Sehingga kita ngeliat kehidupannya juga gak berubah Walaupun secara mungkin Secara mulut Secara hati Dia percaya Tuhan pasti bantu Tapi gak ada yang berubah dalam hidupnya Kenapa? Karena cara kerja iman adalah 100% percaya 100% juga harus melakukan Karena iman tanpa perbuatan adalah Mati Mau lihat kita buktinya? Next Di berani 11 ayat 7 Ini siapa? Nabi siapa? Nabi Nuh Karena iman Maka Nuh dengan petunjuk Allah Tentang sesuatu yang belum kelihatan Balik lagi ya Iman Belum kelihatan Dulu gak ada hujan Tiba-tiba Nuh dapat petunjuk untuk bangun Bahtera Hujan akan turun Bayangin Dia dikatain gila Pasti saat itu Tapi dia beriman Karena iman sesuatu yang belum kita lihat Dengan taat Mempersiapkan Bahtera Untuk menyelamatkan keluarganya Artinya Apakah Bahtera itu Tiba-tiba Tuhan sediakan begitu saja? Tidak Apakah Nuh bisa Tidak Tuhan jadi pakai Kalau dia berhenti bekerja? Ya kan? Bisa Tapi Nuh 100% percaya Dan dia 100% melakukan Bahkan Tuhan memberikan secara detail Bahtera ukuran dan semua Dan Nuh melakukannya Ya Jadi Nuh adalah Salah satu contoh iman Yang 100% percaya 100% melakukan Next Ada yang tahu cerita apa ini? Tembok Jericho Bangsa Israel waktu itu disuruh Tuhan Mengelilingi selama 6 hari 1 kali Lalu di hari ke 7 Kelilingin 7 kali Jadi ada melakukannya gak? Ada ya Gak cuman tembok itu runtuh begitu saja Jadi family coba tanya diri sendiri Kalau ada area-area yang belum berubah Padahal kita bilang kita percaya Itu Tuhan memberkati Mungkin Kita belum melakukan Karena Tuhan itu cara bekerjanya adalah Bekerja sama dengan kita Kita percaya dan kita melakukannya Next Nah ini cerita Alkitab yang juga saya senang banget Ketika seorang janda Yang dia harus membayar hutang Dan dia akhirnya Mengumpulkan Pundi-pundi minyak Dan minyak itu berhenti Ketika pundi-pundinya Sudah tidak ada lagi Dan dia benar-benar 100% percaya Dan 100% melakukannya Benar gak? Dia harus kumpulin itu Dia harus cari Sama anak-anaknya Dan berkat Tuhan turun Sesuai Dengan apa yang dia Usahakan Jadi sedih banget Kalau lihat anak-anak Tuhan Sebenarnya Hidupnya Tidak Baik Karena kenapa? Di dalam dunia penuh dosa ini Betul kita bisa Kena sesuatu Karena kesalahan orang Ya kan? Karena dunia ini Yang udah berdosa Tapi majority Adalah karena kita sendiri Sebenarnya Karena kesalahan kita sendiri Gitu Jadi disini Kita diingatkan kembali Faith that brings peace Adalah 100% percaya 100% melakukan Tidak mungkin Tuhan Tidak memberkati Apa yang kita kerjakan Kalau sesuai dengan Rencana Tuhan Next Nah ini juga cerita Lima roti dan dua ikan Bisa memberikan makan Lima ribu orang Karena ada seorang anak kecil Yang 100% percaya Dan 100% melakukannya Kalau gak ada yang menyumbangkan Makanan saat itu Anak kecil itu tidak beriman Dan memberikan kepada Yesus Ya tidak ada makanan saat itu Tidak ada mujizat yang terjadi Betul? Tapi karena dia percaya Dan dia melakukannya Dia kasih ke Tuhan Itu adalah bukti imannya 100% percaya Dan 100% melakukan Next Nah that's why Ketika Rasul Paulus Di akhir hidupnya Dia mengatakan di 2 Timotis 4 A7 Dia bilang apa? I have fought a good fight Dia sudah melakukan Pertandingannya I have finished my course I have kept the faith Artinya apa? Rasul Paulus Tahu konsep ini Dia bukan beriman kosong Yang 100% percaya Tapi 100% tidak melakukan That's why dia bisa bilang Saya sudah berjuang Dengan pertandingan Yang terbaik Sudah berusaha Yang terbaik Dan dia sudah Memelihara iman Oke Poin nomor satu apa tadi? Faith that brings peace Tepat Oke Next Faith that brings peace Nomor two Nah Ini yang saya sangat percaya Jadi Kemarin di Instagram Keluarlah sebuah video Reels Biasakan ya Dan disitu ada video Cuplikan pendek Sebenarnya saya pengen Lihat Tapi kasih lihat Tapi panjang 4 menit Nanti misalnya Family bisa lihat Di Youtube Ini menceritakan Adalah Tuhan yang kita percaya Adalah Tuhan yang lebih sedih Ketika kita sedih Dan lebih senang Ketika kita senang Percaya gak sih? Karena Tuhan seperti Bapak Orang tua Orang tua yang benar itu Tidak ada yang anaknya sedih Dia gak lebih sedih Kalau anaknya sakit Anak saya sakit Saya lebih sakit tau Pengennya tuh sakitnya Pindah aja ke saya Tapi gak bisa Seneng gak ketika mereka seneng? Jauh lebih seneng lagi Jadi Tuhan yang kita percaya Tuhan yang lebih sedih Ketika kita sedih Dan lebih senang Ketika senang Iman ini memberikan Kedamaian Dengan mengetahui Bapak kita Ada bersama dengan kita Dalam suka Maupun duka Jadi kalau misalnya Kita menangis Tuhan akan jauh Lebih sedih Lebih menangis Senang Lebih senang Jadi di video itu Dikatakan ini Ketika ada hari pernikahan Ika baru married ya Congrats Nah itu ketika kamu tersenyum Ada di sampingnya tuh Tuhan Yesus gitu Ceritanya Yesus Bahagia juga Terus ada ketika seorang ibu Yang kehilangan Mungkin keluarganya Sedih Itu ada Tuhan Yesus Memeluk dia Tapi itu sebuah apa ya Bahkan ketika Seseorang bekerja gitu Ada tukang sampah gitu Naik-naikin Tong sampah ke truk Ada Ininya Yesus juga bantu gitu Artinya setiap kehidupan kita Di area kehidupan kita Tuhan tuh ada Dan ketika kita sedih Tuhan tuh lebih sedih Percayalah family Dan kalau kita senang Tuhan lebih senang Next Kita suka gambar ini Yesus memeluk seorang anak Next Dan ini Yesus juga senang Ketika seorang anak senang Artinya Yesus itu sepenanggungan Sama kita Family Next That's why Di Yohannes 11.35 Ketika Lazarus mati Maka menangislah Yesus Next Nah kata menangis Dalam bahasa Yunani Itu tidak hanya berarti Meneteskan air mata Family Tapi kata itu menunjukkan Terjadinya ratapan Raung tangisan Rasa sesak di dada Isak dan tangisan jiwa Yang menderita Artinya Yesus tuh bener-bener Empati Punya hati Yang sampai bisa sesak Raung tangisan Itu kesedihan Yang bukan cuman Ya udah saya sedih Saya terharu Saya Udah Itu bener-bener deep Gitu ya Oke jadi percayalah Kalau misalnya Kita lagi ini Ingat orang tua Saya selalu mengingat Ketika saya sudah menjadi orang tua Oh kenapa Tuhan izinkan Setiap manusia Juga jadi orang tua Supaya bisa merasakan Yang namanya kasih Bapak Gitu Baru mengerti gitu Kalau misalnya dulu Masa ini pas Sudah punya anak Baru oh ya bener Tahu gitu ya Oke next Nah Faith that brings peace Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang selalu hadir Jehova Syamah Namanya Tuhan yang selalu hadir Dekat kita Di Matius 28-20 Dikatakan adalah Janji Tuhan Aku akan menyertai Kamu senantiasa Sampai kepada Akhir Zaman Itulah janji Tuhan Sama kita Tuhan akan menyertai kita Senantiasa Sampai kepada Akhir zaman Dan Kenapa aku percaya Tuhan yang kita punya Adalah Tuhan yang selalu hadir Banyak buktinya Di Alkitab Salah satunya cerita Sadrak Mesak Dan Abednego Ketika dia dilempar Ke Rapian Bahkan Mereka semua Orang-orang itu Melihat Tidak hanya tiga orang Ada di sana Tapi ada empat Tuhan ada bersama Dengan mereka Tuhan maha hadir Di dalam Event Rapian Bersama dengan Sadrak Mesak Abednego Saya percaya Ketika Daniel Ada di dalam Lubang singa Tuhan pun Jehovasyama Dia hadir di sana Mungkin tidak terlihat Ya Tapi ada Aku yakin Pasti ada Dia di sana Next Dan ketika Tuhan naik ke surga Dia memberikan kita Seorang Teman Yaitu Roh Kudus Jadi sampai sekarang Tidak pernah Dibiarkan sendiri Sampai akhir zaman Yesus menyertai kita Sampai hari ini Dan Bukan hari ini aja Sampai apa tadi? Akhir Akhir zaman Oke Next Tuhan yang kita Punya adalah Tuhan atas berkat Jehova Jireh Nah Ini kenapa Aku bilang Tuhan yang kita Punya adalah Tuhan atas berkat Kita seringkali Anak-anak Tuhan Berpikir Tuhan itu Hanyalah Tuhan Atas masalah Bukan Tuhan Yang buat masalah Tapi kita Kurang Confident Kalau berdoa Sama Tuhan Itu Diklir berkat Benar gak? Kita ngerasa Kok kita materialistis Banget Tuhan Kalau kayak begitu Padahal Tuhan Yang kita punya Adalah Tuhan Pemilik berkat Saya coba Bebelajar Untuk beberapa Tahun terakhir Berani berdoa Mendiklir Tuhan saya percaya Tuhan akan berkati Saya Saya percaya Tuhan akan Berkati usaha saya Dan itu Memberikan Confident Kenapa Bukan confident Kepada diri pribadi Tapi confident Karena memang Saya percaya Tuhan mampu Dan bisa Karena Tuhan Adalah Jehovah Jireh Jadi coba Biasakan Apakah salah ya? Enggak Kita bicara Kemarin ada yang Kita kirim Di grup family Ada orang yang Dua orang Dua tipe orang Satu tipe orang Lihatnya yang jelek terus Aduh Kerjaan susah Aduh Bos ini Ada satu orang yang Saya percaya Bos saya Akan menyukai saya Saya percaya Kok kerjaan Saya akan naik Ya Orang yang tidak Mengenal Tuhan aja Itu melakukan Seperti itu Namanya Manifestasi Dan teman-teman Saya melakukan itu Namanya adalah Gratitude Journal Jadi Mereka Buat Yang namanya List Mendeklare Sesuatu yang belum Di tangan mereka Saya percaya Anak-anak saya Nanti akan Sekolah Dimana Saya percaya Itu kalau kita Bicara bukan Secara general Bukan Maksudnya tentang Tuhan Ya kan Tapi Tuhan yang kita Punya adalah Tuhan atas berkat Coba kita lihat Ayatnya di Roma 8 Ayat 28 Kita tahu sekarang Bahwa Allah turut Bekerja dalam Segala sesuatu Untuk mendatangkan Kebaikan bagi mereka Yang Mengasihi dia Jadi Allah yang Kita punya Tuhan yang kita Percaya Karakternya Tuhan Adalah Tuhan turut Bekerja Artinya apa tadi Kesenim Apa nyambung semua ya Tuhan turut Bekerja Kalau kita menyerahkan Kontrolnya sama Tuhan Tadi kita 100% Percaya 100% melakukan Kita udah belajar Tuhan itu Maha hadir Artinya Anak-anak Tuhan Dalam segala Aspek kehidupan Tuhan itu turut Bekerja Gak pernah kita Dibiarkan berjuang Sendiri karena Tuhan itu benar-benar Bekerja sama Dengan kita Dan yang paling Satu Reliving apa Untuk mendatangkan Kebaikan Atau mendatangkan Kesedihan Ke Kebaikan Bagi mereka Yang mengasihi dia Jadi udah Tuhan Bekerja Turut bekerja Sama kita Untuk mendatangkan Kebaikan pula Sama kita Ya Next Dan dari awalnya Di kejadian 1 ayat 28 Dikatakan Allah Memberkati mereka Allah Memberkati Dari awalnya Dia senang Memberkati kita Jadi kalau yang Masih punya Pemikiran Allah kayaknya Gak suka Dia memberkati Saya Mungkin Kalau misalnya Saya minta ini Atau itu Kurang Enggak ya Tapi balik lagi Jangan yang Oh iya Ini dibuat Jadi Minta apa aja Kayak gitu kan Enggak Tapi maksudnya Tuhan atas berkat Itu betul Karena dari awal Tuhan menciptakan kita Dia sudah memberkati kita Next Aku akan menjadikan mereka Dan semua yang di sekitar gunungku Menjadi berkat Aku akan menurutkan Hujan pada waktunya Itu adalah hujan yang membawa berkat Kembali lagi ya Berkat Nah ini ada satu doa Next Yabes Kita tahu lagunya ya Doa Yabes Nah Yabes berseru kepada Allah Israel Di satu tawarik 4 Ayat 9 sampai 10 Menurut aku ini doa yang sangat Confident Bagi orang mungkin ini doa yang Apa sih gitu kan Tapi Yabes mengatakan sama Tuhan apa Kiranya engkau memberkati aku Berlimpah-limpah Dan memperluas daerahku Dan kiranya tanganmu Menyertai aku Dan melindungi aku Daripada malapetaka Sehingga kesakitan Tidak menimpa aku Jadi Yabes minta berkat Jujur kalau khawatir itu Tuhan saya takut nih Saya nih Itu justru kita lagi Mempertanyakan Kuasanya Tuhan Tapi kalau kita Confident Seperti Yabes ini Dari hatinya Dia percaya Tuhan aku maha kaya Tuhan aku maha bisa Dan dia declare itu Dan Tuhan tahu hati kita Dan Allah Mengabulkan Amin 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 Next Faith that brings peace Nah ini Tuhan yang kita punya Adalah Tuhan yang terkadang Membiarkan kita jatuh Tapi tidak akan tergeletak Jadinya apa Kalau orang tua katanya Kita gak bisa Apa ya Keep anak kita juga Gak boleh Kena apa Gak boleh terluka Gak boleh apa-apa Ya Jadi Ije Nah sorry ini Mami terganggu Ije boleh masuk Oh iya Nah Jadi Tuhan yang kita punya Adalah Tuhan yang terkadang Membiarkan kita jatuh Tapi Tidak akan sampai Tergeletak Jadi Kalau kita Pernah jatuh Kita pernah Kok rasanya Tuhan Gak bantu kita Kok rasanya Tuhan Kok biarin sih Kita jatuh Kenapa kita harus Ngerasain penderitaan ini Tapi percayalah family Kita tidak akan tergeletak Tergeletak itu Artinya benar-benar jatuh Tao gitu ya Kalau tinju Tao udah gak bisa bangkit lagi Gak pernah sampai seperti itu Itu janji Tuhan family Ada di ayatnya Di satu tawari Empat Ayat Sembilan Sampai sepuluh Tuhan menetapkan Langkah-langkah orang Yang hidupnya berkenan Kepadanya Apabila ia jatuh Tidaklah sampai Tergeletak Sebab Tuhan Menopang tangannya Artinya Ketika kita sekarang Sedang merasa Mungkin family Di dalam Kejatuhan Mungkin merasa Udah parah Percayalah Itu Tuhan Tangan Tuhan Masih menopang kita Tuhan tahu Bisa lebih parah dari ini Kalau saya lepaskan Tangan saya Tapi enggak Dia nopang tangan kita Dia gak akan Biarkan Kita jatuh Tergeletak Itu janji Tuhan Dan saya percaya Kalau Tuhan udah berjanji Dia gak akan ingkar Karena kita percaya Udah belajar Tuhan Tuhan yang berintegritas Tuhan yang selalu Pegang janjinya Next Serahkanlah hidupmu Kepada Tuhan Dan percayalah Kepadanya Dan ia akan bertindak Masmur 37 Ayat 5 Sampai 6 Ini ayat-ayat Penguatan ya Next Dan kita juga lihat Ayub Mungkin Ayub Di mata orang Udah luar biasa Sial Katanya ya Teman-temannya Istrinya Semuanya Bilang dia sial Anaknya meninggal Semuanya Benar sih Kok bisa ya Ayub Jatuh Seperti itu Ya kan Tapi apakah tangan Tuhan Tidak menopang Ayub Tidak Ayub bisa kuat itu Karena tangan Tuhan Menopang dia Bukan dengan kekuatan Dia sendiri Karena Ayub 100% percaya Dan 100% melakukan Dalam Kedaadaannya Dia tetap melakukan Percaya Imannya Sama Tuhan Dan aku percaya Tuhan menopang Tangan Ayub Gak keliatan aja Tapi Ayub pasti Merasakannya Ya kan Dan sebab itu Tuhan juga Setia Dia mengembalikan Semuanya Next Kita tahu Yusuf Yusuf dibuang Sama saudara-saudaranya Ini cerita Alkitab Yang udah sering Kita dengarkan Tapi kalau family Baca lagi Renungkan kembali Mereka benar-benar Memang luar biasa Melalui cerita-cerita mereka Kita mengenal Karakter Tuhan Kita kadang-kadang Boleh Aku pertama kali Ingat banget Mengenal dan percaya Sama Tuhan Beriman Karena aku baca Yang namanya Perjanjian lama Perjanjian lama Tepatnya Kejadian bangsa Israel Disitulah aku mengenal Karakter Tuhan Dan disitulah Imanku mulai bertumbuh Nah kenapa Makanya iman adalah Pendengaran akan firman Tuhan Karena kita tidak mungkin Seperti ini Dengar dari Cimendi Ini aku sharing adalah Berdasarkan pengalaman aku Tapi aku percaya Family semuanya Punya pengalaman Masing-masing Bersama dengan Tuhan Mengenal karakter Tuhan Di dalam firman Tuhan sendiri Yusuf dibuang Mungkin bagi kita Saat itu Kita udah tau aja Yusuf sekarang jadi apa Ya kan Tapi saat itu At that moment Dia bukan hanya terjatuh Benar jatuh Jatuh beneran gitu Tapi Tuhan tidak Membiarkan dia tergeletak Pimpinan tangan Tuhan Terus ada Sama Yusuf Next Nah ini satu cerita Yang aku tau Mungkin family udah pada tau Cuman gak apa-apa Aku reminder lagi Ini cerita yang luar biasa Ya Di ESM 41-13 Sebab aku ini Tuhan Allahmu Memegang tangan kananmu Dan berkata kepadamu Janganlah takut Akulah yang menolong engkau Ini ada cerita perumpamaan Dimana kita berjalan Seseorang berjalan Sama Yesus Ada empat tapak kaki Di dalam Di pasir Ya kan Dan tiba-tiba Tapak kakinya menjadi Dua Waktu dia sedang Merasa susah Dan dia bilang Sama Yesus Sama Tuhan Kenapa Tuhan Waktu saya Jatuh Kok saya gak ditemenin Malah tapak kaki saya Cuman dua Waktu saya baik-baik aja Kita ada empat tapak kaki nih Ada empat jejak kaki Maksudnya Ternyata Dua itu adalah Tuhan menggendong Dia Sehingga tapak kaki itu Bukan tapak kaki dia Tapi itu adalah Tapak kaki Tuhan Yang sedang Menggendong kita Ini menurut aku Saltu ilustrasi Yang sangat luar biasa Ya Tuhan tidak pernah Meninggalkan kita Next Nah Faith that brings peace Tuhan yang kita punya Adalah Tuhan yang mampu Menenangkan badai Tapi sekalipun tidak Ia akan menenangkan kita Amen Tuhan mampu menenangkan badai Dia sangat mampu Dia sudah buktikan Banyak mujizatnya Tapi ada gak Di pahlawan-pahlawan Iman pun ada contohnya Tuhan tidak menenangkan badainya Tapi Tuhan akan menenangkan kita Jadi ini yang saya dapatkan Dan saya imani Saya percaya Tadi family saya bilang ya Area yang saya takutkan adalah Family Keluarga Saya suka berpikir Bagaimana kalau saya Suatu hari nanti Sudah tidak ada Mama dan Papa Tidak boleh nangis ya Tidak ada Mama dan Papa Hari itu akan tiba Mungkin kita kehilangan Keluarga yang kita cinta Tapi saya lihat gitu Dulu saya gak punya konsep ini Saya masih khawatir gitu kan Gimana nanti Saya bisa hidup gak nih Saya bisa gak nih jalanin hidup saya Tapi Tuhan disini adalah Tuhan yang mampu menenangkan badai Tapi sekalipun tidak Ia yang akan menenangkan kita Artinya apa Mungkin badannya itu besar banget Tapi Tuhan akan pelan-pelan Dia akan menenangkan kita Sebagai anak-anaknya Meskipun badannya terlampau besar Next Nah ini ada satu lagi di Netflix Saya nonton tentang tsunami Aceh Tsunami Aceh ini kejadian nyata Di interview lah orang-orang yang Kena tsunami itu Dan ada satu gak tau runner ingat atau enggak Ada satu statement bapak-bapak Yang dia Kan tsunami kan Dia ngelihat anak perempuannya itu Di apa namanya Hanyut Dan dia coba untuk kasih pompa Gak bisa hidup Karena dia mau nyelamatin yang lain Dia biarkan hanyut Maksudnya dia taruh gitu Udah selesai Dia Semua abis Saat itu Istrinya bilang apa Kita udah gak punya apa-apa lagi Udah gak ada rumah Udah gak ada apa Tapi dia menyebab Tidak Kita masih punya Tuhan Wah dia pas jawab begitu Bukan orang Kristen ya family Orang Muslim Tapi bisa punya iman itu Kepada Allahnya Badai Di sekeliling dia Masih terjadi Tapi hatinya bisa Seperti itu Ikhlas Karena Tuhan menenangkan hatinya Itu luar biasa Dia bisa jawab Tidak kita masih punya Tuhan Kita kadang-kadang Kok bisa sih orang beriman Seperti itu Gitu kan Ya kan Have that kind of faith Gitu Next Nah Kita tahu lagu It is well with my soul Ya kan Saudara tahu It is well with my soul Diciptakan bukan dalam Keadaan yang baik It is well with my soul Karena Keluarga saya lagi baik-baik aja Finansial saya lagi baik-baik aja Tidak family Ini ada seorang yang namanya Horatio G. Spafford Dia penulis lirik It is well with my soul Nah ketika saya baca ceritanya Dan mendengar lagunya Saya terharu Karena dia mengalami yang namanya Finansialy ruin Karena musibah Great Chicago Fire Dia kehilangan Empat tahun Maksudnya anaknya yang empat tahun Meninggal Karena Scarlet Fever Dan waktu itu dia mengirim istrinya Dan empat anak perempuannya Untuk tadinya Kalau baca itu adalah pergi untuk berlibur Tapi di dalam perjalanan Ternyata Ada Apa Ombak dan yang lain Akhirnya meninggal Empat anaknya itu Istrinya masih ada Ya kan Safe alone Kalau gak salah ya His four daughters died Jadi Dia Dia bilang When peace like a river Kita udah tau lagunya ya Whatever my lord The door has taught me to know It is well It is well with my soul Jadi menurut aku ini luar biasa family Badanya luar biasa Tapi dia bisa apa It is well It is well with my soul Badanya ada Keadaannya gak baik Tapi jiwanya bisa tenang Ini adalah iman yang paling menurut saya luar biasa Bener gak? Bagaimana tetap tenang di tengah badai Dan kita bisa mendapatkannya adalah bersama dengan Tuhan Next Nah ini contoh Stefanus Stefanus adalah salah satu yang Tuhan izinkan untuk dibunuh Badai tidak ditenangkan Tapi Tuhan menenangkan hati Stefanus Aku percaya Karena di dalam kematiannya mau meninggal ini dia masih bisa berdoa Ya Dan aku percaya ketika ini Tuhan memberikan kekuatan ekstra sama dia Tuhan menenangkan hatinya Jadi saudara mungkin saat ini Tuhan memilih untuk tidak menenangkan badai kita Mungkin Walaupun Tuhan bisa Tapi jaminannya cuma dua kok Kalau gak Tuhan tenangin badainya Tuhan tenangin kitanya Udah Selesai Jadi jangan takut Ya Kalau misalnya Tuhan gak tenangin badainya Minta sama Tuhan Kalau gitu Tuhan tenangin saya Berikan kekuatan ekstra sama saya Kekuatan lipat kali ganda Supaya it is well with my soul Nah itu yang susah Ya Next Ayat penguat lagi Masmur 42 ayat 6 Ala itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan Sebagai penolong dalam kesesakan Sangat terbukti Artinya apa? Ya ini Tuhan adalah penolong dalam kesesakan Dan sudah sangat terbukti Oke Next Ini poin yang terakhir family Saya akan Bawa ini Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang pasti membantu kita bangkit kembali Itu amin dan pasti Artinya apa? Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang pasti Membantu kita walaupun kita sedang jatuh Dia akan bantu kita Bangkit lagi Dengan kekuatannya Jadi Jangan khawatir Kalau family sekarang sedang dalam keadaan yang jatuh Atau merasa tidak bisa menata kehidupan lagi Membangun puing-puing yang sudah hancur Karena Tuhan berjanji Tuhan juga bantu kita akan bangkit kembali Next Nah ini salah satu cerita yang juga saya suka Adalah cerita Siapa ini? Betul Samson Samson itu kalau mau dibilang sudah jatuh Dia Sudah jauh dari Tuhan That's why mungkin Tuhan Ijinkan itu terjadi Atau Samson sudah Apa yang kita tabur Kita tuai gitu kan Tapi yang menariknya disini adalah Next Tuhan Tuhan bantu Samson bangkit kembali Samson meninggal itu dalam keadaan Membunuh begitu banyak bangsa Filistin Bahkan lebih dari ketika dia hidup Dan ini yang membuat terharu juga ketika dia berdoa Hakim-hakim 1618 Samson berkata kepada Tuhan Ya Tuhan Allah Ingatlah kiranya Kepadaku Dia minta Tuhan ingat dia lagi Tuhan ingat gak? Tuhan ingat Tuhan ingat Samson Dan Dia bilang apa? Buatlah aku kuat Samson minta itu sama Tuhan Karena tadi yang aku bilang Tuhan adalah Tuhan atas berkat Tuhan atas kekuatan Dia tahu Dia percaya Dia minta sama Tuhan Tuhan Buatlah aku kuat Sekali ini saja ya Allah Dan Tuhan memberikannya kepada Samson Untuk yang terakhir kali Samson jatuh Tapi tidak sampai tergeletak Karena dia menyerahkan kembali hidupnya sama Tuhan Tuhan tidak akan membiarkan kita istilahnya hidup sia-sia Gitu kan? Kan hidup kita di dunia ini kan akan ada akhirnya Tapi kalau kita berjalan sama Tuhan Saya percaya hidup kita gak akan sia-sia Sampai akhir hidup kita Masih ada kesempatan Untuk berteriak Memanggil Tuhan Tuhan pasti akan bertindak Tuhan berjanji di Yohanes 14 Saat 27 Peace I live with you My peace I give you I do not give to you As the world give Damai yang Tuhan berikan Bukan damai yang dunia berikan Damainya kekal dan abadi Hanya orang yang punya Tuhan Bisa tetap percaya di tengah badai Bisa tetap percaya di tengah badai Tetap percaya sama Tuhannya Dan tidak meninggalkan Seperti orang yang tadi di tsunami Aceh Tidak Kita tetap punya Tuhan Do not let your hearts be troubled And do not be afraid Semoga dengan sharing saya Sahabat ini Bisa memberikan kekuatan buat family Untuk menjalani tahun depan Tahun depan Pasti kita gak tau apa yang Terjadi Tantangan Tapi Ya Kita sama-sama saling mengingatkan Untuk beriman Thank you family Ayo kita nyanyi Bisa merupakan Semesta Semuanya berhasil untuk Bisa Belum Tempat Bisa Menjaga Ini Ambil Yang Bisa Dulu As Tidak Kata Tidak Yang Pendik nya Capa Yang Mas Terima kasih telah menonton 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 In Jesus name we pray Hallelujah Amen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton